Oke, welcome back to another daily coding videos, sekalian buat video ngajar tentang ES6. Jadi, di video sebelumnya udah cerita tentang teori banyak hal gini ya, tapi di video ini kayak meng-endorse banget ke chat GPT, tapi nggak gitu guys. Jadi, ini salah satu cara aja, kemudian teman-teman nanti bisa juga cari ya, referensi-referensi lain. Nah, disini saya juga tanya ya, any open source repository to learn ES6, ini ada banyak. Saya udah coba lihat e-book yang eloquent javascript, ini bagus. Dan ini yang learn ES6 ini tak googling, itu jatuhnya ke Scrimba, kalau nggak salah. Nih, Scrimba introduction to ES6, ini menarik juga, bagus. Jadi, teman-teman bisa pakai resource mana saja untuk belajar tanpa harus dari GPT atau nggak. Yang tak tunjukkan ini adalah salah satu cara aja. Terus, kemarin kan di video sebelumnya itu kan cuma basa-basi gitu lah, nggak dicoba aneh codingannya. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi, antara membaca tutorial dengan melihat dan mencoba, itu experience-nya beda. Jadi, sangat saya sarankan buat teman-teman segera mencoba, instead of cuma, maksudnya cuma ngelihat doang ini ya. Nah, ini yang experience-nya pasti beda banget, nggak bakal sama. Jadi, kalau teman-teman lihat, di tutorial coding cuma gini doang ini ya. Tapi, di kenyataannya gimana sih? Di kenyataannya seperti apa gitu ya. Sebentar, ini kayaknya suaranya terlalu tinggi ini ya. Coba, kita coba lagi. Oh, sebentar. Oke. Nah, mudah-mudahan ini lebih pas ya. Nah, sekarang kalau kita punya codingan kayak gini, maka teman-teman kalau nge-setup-nya gimana? Pertama, ini ya, bikin dulu foldernya, terus dibuka pakai VS Code. Nah, di sini, di VS Code itu, si JavaScript itu kan jalannya di browser ya. Jadi, si JavaScript itu teman-teman harus injekkan ke halaman HTML. Jadi, at least sebelum belajar JavaScript ke sini, teman-teman sudah harus punya experience tentang ini. Jadi, sudah ngerti HTML, CSS, JS lah paling nggak. Nah, sekarang kita punya index.html dan index.js. Biasanya bukan index.js, tapi di namanya script.js atau apapun lah gitu ya. Nah, nanti di sini tuh kita nulis codingan JavaScript-nya. Terus, di sini kita nulis index.html-nya. Jadi, ini untuk mencoba itu, kita harus membuka browser. Ini kita tutup dulu. Nulis ini kita ambil satu tab baru. Ini kita buka. Dan, ini kita kecilin gini. Nah, gini ya. Terus, ini VS Code. Ini, oh, kurang. Kayak gini. Mungkin gini ya. Nah, nih, kecil aja. Kenapa kok kecil aja? Karena kita nggak sedang melihat tampilannya. Jadi, yang akan kita lihat justru nanti di sini. Teman-teman, klik kanan, inspect. Nah, buka yang console. Nah, kayak gini nih setup-nya. Jadi, setup garapnya tuh seperti ini. Jadi, nggak, bukan ngelihat HTML-nya ya. Nah, ini kita on with live server. Ini. Oh, nih, tutup dulu. Terus, kita buka lagi inspect element-nya. Kita buka console-nya. Nah, ini setup-nya. Terus, ini cara klasik ya. Saya belum menemukan cara yang enak di dalam VS Code. Terus, ngompil gitu keluar hasilnya. Nah, konsolnya itu belum menemukan. Jadi, kita gini dulu. Nah, ini juga alasan kenapa kok saya taruh explorer saya ini di sebelah kanan. Jadi, kalau saya buka tutup, yang codingan yang di sebelah kiri ini, itu nggak ngiringanan gitu. Jadi, saya tetap melihatnya dari kiri ke kanan itu enak. Rapi gitu. Tapi, ini personal preference aja. Nah, sekarang, kalau udah kayak gini, kita mau ngapain? Pertama, as usual, kita import dulu. Script, src, script.cs. Not found. Eh, kok not found? Oke. Oh, favicon-nya yang not found ya. Dia nge-get favicon, not found. Nah, ini juga teman-teman mulai sering-sering membiasakan diri membaca konsolnya. Nah, sekarang saya sudah nge-refer script.cs. Nah, sekarang kita buka script.cs-nya. Kita tes console.log Hello World. Kemudian kita save. Nah, di sini juga sudah keluar Hello World. Nah, biar rating nggak hmmm favicon-nya kok error terus ya. Kenapa ya ini ya? Ya udahlah, biarin aja abis ya. Nah, jadi di sini, teman-teman, ketika kita membuat script, nah, di sini itu keluar Hello World. Nah, ini yang menjadi basic yang paling penting untuk bisa teman-teman pahami bahwa si kodingan kita nanti itu akan adanya di script.cs ini tadi. Nah, sekarang kita coba deh. Nih, bener nggak sih teori-teori yang disebutkan? Misal, ini kita punya cons namanya p. Kemudian, kita buat nih, cons p. terus dia bilang nggak bisa nih di-resign. Bisa nggak sih? Nah, kita coba aja. Ini kita sudah punya cons p 3,14 kita console.log p keluar ya. Ini 3,14. Nah, sekarang kalau kita p sama dengan kita ganti nih di tengah jalan p sama dengan 10. Nah, nih teman-teman lihat tipe errornya itu kayak gini. Uncout error invalid assignment to cons p. Jadi kalau nanti suatu saat ketemu codingan errornya itu kayak gini berarti adalah invalid assignment. Jadi, nggak bisa nih kita meng-assign 10 ke cons p. Kenapa? karena sudah dipakai. Nah, itu dia. Jadi, memfamiliarkan diri dengan error-error message yang nggak jelas di dalam sini itu penting. Itu jarang diajarin di course manapun gitu ya. Tapi, nah katanya di sini, tapi kalau kita punya cons my object ya, kemudian kita ganti itemnya itu valid, itu boleh. Tapi kalau kita ganti seluruhnya justru nggak boleh. Nah, sekarang kita coba. Ya. coba gini. P-nya kita hapus sekarang. Sekarang kita punya cons object. Nah, nih, lihat. Nih, invalid assignment to cons my object di line sekian ya, line 3. Di line 3. Sekarang ini kita hapus dulu. Sekarang kita console.log my object. Nah, kalau di sini, di awal keluarlah ini ya. name zone age 30. kalau nggak salah ada juga console.table sih. My object. Nah, ini lebih enak lagi dilihat. Nah, console.table aja lah ya. Nah, nih. Jadi kalau kita console.table Nah, ini table. Name adalah zone, age adalah 30. Terus, di sini kita merubah property dari my object.h. Jadi, yang diubah adalah age-nya, bukan my object-nya. ya. Terus, kita console dotable lagi. My object. Kemudian kita simpan. Ini bisa. Ya kan? Magic ya. Jadi, banyak hal-hal kayak gini itu di javascript. Kalau menurut saya, ketika saya baca cons gitu ya, sekalinya cons, ya ini udah nggak akan bisa diubah gitu ya. Ternyata bisa. Ini yang teman-teman harus pahami juga. Terus, setelah di console dotable lagi, dia yang kedua emang berubah gitu ya. Si age-nya jadi 31. Kemudian, tapi kalau kita tumpuk semuanya, nah, dia error. Invalid assignment. Jadi, ketika ada error yang invalid assignment, berarti itu teman-teman mengisi sesuatu ke dalam cons. Salah satunya penyebabnya ya. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini sekarang kita komen. nah, lanjut ke codingan selanjutnya. Nah, dia juga kita kemarin ya bilang bahwa ada example function ini yang bisa kita jalankan dan menunjukkan mana yang perbedaannya antara let dan apa, let bedanya dengan cons kayak gimana gitu ya. Nah, ternyata disitu statement-nya adalah let. itu berjalan di let itu berjalan di block. Block. Nah, ini. Kalau kita running sekarang kan gak ya? Oh, sorry, konsolnya kenapa? Oh, ya. Kenapa kok gak panggil? Nah, ini juga. Ini ada function. Tapi kenapa kok gak jalan? karena si function ini belum dipanggil teman-teman. Jadi, kalau ngeliat tutorial kayak gini tadi, pada kenyataannya tuh bukan kayak gini. Tapi, teman-teman harus memanggil function, example function-nya ini dulu. Nah, cara manggilnya gimana? Example function. Nah, kayak gini. Baru dia jalan. sih. Tapi, biar lebih jelasnya maka ini kita tambahin bisa gak ya? Nilai x di dalam if dot gini? Oh, bukan. Tambah ya. Oke. Nah, ini string literalnya ini. Nanti kita bahas di belakang. Nilai x di luar if. Nah, ini ya. Jadi, di dalam sebuah blok. Nah, yang dibilang blok itu ini. Dari kurung-kurawal ke dalam sampai kurung-kurawal. Sementara satu lagi ini adalah satu blok lagi juga. Jadi, ini blok pertama besar. Kemudian ada blok kedua kecil yang menjadi bagian dari blok pertama. Nah, ketika ada let x di blok paling luar, kemudian di dalam sini juga ada let x di blok yang berbeda, itu boleh. Tapi, kalau apa? Cons, eh, sorry. Kalau, tapi gini-gini. Sorry, sorry. Valuenya dulu kita bahas. Jadi, nilai x di dalam sini, di dalam blok yang ini, itu 20. Tapi, nilai x di luar selain blok ini, ya, di dalam blok yang ini, itu 10. Jadi, hati-hati kalau mendeclare let. kalau misalkan let ini kita redeklarasi di atas, gitu ya, ada dua let, itu dia nggak mau. redeklarasi of let x. Tapi, kita bisa meng-assign nilai baru. Nah, kalau di-assign nilai baru, dia bisa. Tapi, kalau kita let lagi di sini, itu nggak mau. Nah, di dalam satu blok, nah, yang berkuasa adalah yang di dalam blok itu. Jadi, ketika kita punya x 10 di sini, kemudian di sini, x kita define lagi sebagai sebuah variable yang isinya 20, maka yang berkuasa itu di sini yang ini. Nah, atau juga hal-hal perintilan kecil-kecil yang menjadi penghambat besar nanti kalau teman-teman nggak paham. Ketika ini, nggak paham, terus nanti di-react atau di-fue atau di-apa, di-hajar gitu ya. Itu sulit. Nah, jadi, ini harus paham. Ini, masalah ini. Let itu bisa di-reassign. Reassign itu kayak gini. Tapi, tidak bisa di-re-declare di dalam satu blok. Misalkan, re-declare itu kayak gini. Nah, yang di bawah ini namanya re-declare, yang di atas ini assign. Kita memberikan sebuah nilai. Yang ini, declaration, ini re-declare, nggak bisa. Terus, di dalam satu blok, yang berkuasa adalah yang ini. Yang ini di dalam bloknya sendiri. Nah, itu. Sekarang, kita lanjut lagi. Nah, ada juga yang bilang let, far, dan cons. Jadi, ini yang tadi ya. Far bisa di-reassign, let bisa di-reassign, cons, nggak bisa. Nah, tapi far menariknya, itu dia bisa re-declare. Dan ada hoisted ya. Hoisted ini saya ngutang dulu, nggak, lagi males belajarnya. Nah, nanti teman-teman cari, apa sih hoisted itu? dan kalau far mungkin, mungkin ya, mungkin ya, mungkin ya, far itu bisa kayak gini. Far X, terus kita nanti bisa re-declare far X lagi. Nah, kan, gila kan ya. Aduh, ini gimana ya ini? Kenapa kayak gitu, saya juga nggak paham sih. Nih, bedanya far sama let tadi ya. Far itu, kalau let ini nggak mau. Tapi kalau far ini mau. Nggak tahu nih, kenapa kok ada kayak gini. Jadi, banyak hal yang, menurut teman-teman, PHP itu aneh ya. Kalau menurut saya, JavaScript jauh lebih aneh. Tapi ya, gitu lah ya. Kita ikutin aja best practice-nya. Jadi, kita pakai let, kita pakai cons, cons tidak bisa di-reassign, let bisa di-reassign, tapi tidak bisa di-re-declare. Kayak gitu tadi. Nantilah kita tanya ya, sama yang emang sudah bergelut di JavaScript lebih lama, pasti akan bisa menjelaskan dengan lebih baik. Cuma menurut saya, ini aneh sih. Oke, selanjutnya, contoh string interpolation di ini. Nah, ini gimana nih, caranya kita bisa pakai ini. Ini, sama aja. Ini teman-teman, kita komen dulu. Kita lihat. Dan kita, nih, simpen. string interpolasi di JavaScript itu susahnya minta ampun. Kalau kita mau, ini kayak tadi ya, console.log ini tadi. Nih. Itu harus pakai petik ini ya. Dan kita kasih tambah ini, kalau nggak salah. Saya nggak tahu benar salahnya, tapi ini pakai tambah gitu ya. Nah, ini kalau kayak gini, ini tuh ribet banget ketika nanti akan punya codingan yang panjang dan tidak jelas mana yang variable, mana yang mana yang string. Nah, akhirnya, di sini, di JavaScript, sekarang punya cara string interpolation kayak gini. Gini boleh nggak sih? Ini juga boleh. Oh, nggak. Oh, ya beda, beda, beda. Beda ya. Perhatiin. ini insight baru nih. Petiknya harus petik kayak gini. Ya. Nah. Nih, kalau kita kasih petik yang kayak gini. Oh, nggak mau dia. nah ini ya. Kalau petiknya petik 2, itu dia jadi string. String biasa. Tapi kalau petiknya kayak gini, yang petik cacing ini ya, itu jadinya string interpolation. Coba sih, penasaran. Eh, sorry. es6 string literal. Ini kita perlu cek sih. Ah, ya. Petiknya petik kayak gini ya. Ah, i see. Nah, ini contoh pakai normal string. Kemudian, ini yang pakai string literal. Interpolasinya juga kayak gitu. nih, pakai kurung kerawal dan pakai dolar. Jadi, dolar, kurung kerawal, variable-variable. Tapi, ini petiknya ya. Jadi kalau petiknya, petik 2 juga tidak mau dia. Oke. Ya. Ilmu baru. Ilmu baru. Nggak apa-apa. Nih. Jadi, hati-hati, kalau bikin string literal, dia mintanya ini. Ya, sejauh ini ya. Berdasarkan yang kita baca dan kita pelajari, dia pakai ini. Karena saya nggak punya pengalaman banyak di javascript. Pengalaman buruk aja saya di javascript. Ketemuan yang aneh-anehnya, toh. Tapi, ya, gini. Nah. Selanjutnya, apa lagi? Nah, ini kalau yang kita pakai typescript ya. Kenapa saya singgung typescript? Karena, menurut saya, teman-teman, kalau emang niat di JS, ya, endingnya harus di typescript sih. Tapi, ini dia nggak bisa nih. kalau nggak salah, typescript itu harus ada setupnya yang harus saya lakukan dulu untuk mentranslasi dari script TS-nya menjadi script JS, kemudian JS-nya itu yang dibaca sama browser. Jadi, semacam ada translasinya. Jadi, kalau kita coba sekarang, itu nggak bisa. Jadi, jangan dicoba dulu. Nanti ada caranya pasti. Saya lupa. string violation, arrow function, oh ya, ini juga. Ini. Arrow function itu kayak gini. Jadi, kita punya sebuah function kayak gini. Yang, sebentar, ini. harus kita panggil. Ini. Bukan. Oh ya, sorry. Double 10. Tapi, kita console.log. Nah, kayak gini ya. ini adalah function standar di javascript. Jadi, kita bisa meng-assign sebuah function ke sebuah variable. Kemudian, kita bisa panggil dia dengan cara kayak gini. Double 10. Sama kayak kita panggil function biasa. Tapi, si function ini itu bisa kita konversi menjadi ini. Satu baris. nih. Jadi, kayak apa ya. Sintaktik sugar mungkin istilahnya. Tapi, ini menjadi hal yang sudah sangat umum di programmer javascript. Dan, tidak umum di bahasa pemograman yang lain. Mungkin yang teman-teman dari awal baru belajar, ini sesuatu yang gak umum. Nah, ini yang perlu teman-teman sadari bahwa untuk merubah dari sini, sebenarnya gampang aja. ini function-nya dihapus, kemudian kurung-kurawalnya dihapus, kemudian ditarik ke atas, ditarik ke atas, kemudian kita kasih panah sama dengan kanan gitu ya. Terus return-nya dibuang. Nah, udah. Itulah adalah cara menggunakan atau membuat sebuah arrow function dari function yang ada. menarik ya. Nah, ini juga saya kasih some unique cs6 code. Nah, nanti kita bakal bahas panjang ke bawah, tapi ini adalah penjelasan tentang ini tadi ya, 4, 1, 2, 3, 4, 5 item yang tadi teman-teman pelajarin dari video sebelumnya. jadi inilah adalah cara belajar ya. Jadi, yang saya demokan di video ini adalah caranya belajar. Jadi, source untuk belajar itu nggak cuma satu. Teman-teman bisa belajar dari mana aja. Nggak cuma chat GPT. Bisa dari mana saja. Ini tadi ya. Saya temu, eh, sorry. Kita tetap aja. Saya nemu Scrimba ini. Dan ini free. Terus kita menemukan Eloquent JavaScript. Ini e-book ya. Nah, ini. Ini juga bisa teman-teman pakai untuk belajar. Tinggal sekarang gimana caranya mengakselerasi proses belajar yang teman-teman cocok. Jadi, harapannya ketika nanti di kampus ketika kita ketemu itu udah bukan lagi dosen menjelaskan modul. Karena kalau dosen menjelaskan modul itu sama saja dengan level pendidikan bahwa teman-teman yang ada di kampus sekarang itu levelnya sama dengan anak SMK. Nah, anak mahasiswa yang baik menurut saya adalah yang proaktif yang sudah belajar sebelum perkuliahan dimulai. Nah, kayak gitu. Oke. Thank you buat yang sudah nonton dan jangan lupa teman-teman bisa support saya dengan Saweria, bisa support saya dengan BigTanks dan bisa support saya dengan nanti join membership di channel ini. Mudah-mudahan kedepannya channel ini semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.